Contact Center, good morning, thank you for calling Indosat Uridu Contact Center. For service in English, please press 1. Pelanggan setia Indosat Uridu, bosan menunggu lama? Langsung tekan bintang 185 pagi di chat phone Anda untuk temukan solusi pertanyaan Anda. Anda akan dihubungkan dengan customer service representatif kami. Seluruh pembicaraan dan aktivitas perubahan layanan akan kami rekam dan sepenuhnya menjadi milik Indosat. Halo, selamat pagi. Saya Nader Bisa Dibantu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak, ya. Saat ini saya berbicara dengan Bapak siapa dulu? Dengan Ronald. Dengan Pak Ronald, ya. Bapak Ronald. Ada yang bisa dibantu, Bapak Ronald? Ini laporannya, Bu. Satu strip. Nomor teleponnya berapa dulu, Bapak Ronald? Bisa diinformasikan? 0815 0815, oke. 360 441 441 41 41, ya Pak Ronald, ya. Dan kemarin sudah sempat menghubungi kita, ya Pak Ronald, ya, berarti, ya. Oke, baik. Dan untuk nomor yang berkendala, tadi ada, udah ada nomor laporannya dari rekan saya sebelumnya, ya, Pak Ronald, ya. Iya. Oke, baik. Bisa diinformasikan untuk nomor laporannya? 1-22 1-22, oke. 1-22, 5-6 83 83 85 Oke 45 7 Oke Yang tidak bisa registrasi paket yang internet 24 jam itu, ya, Pak, ya? Yang, apa, rollover, ya? Untuk rollover, paket kan kalau udah terhenti, itu rollovernya akan hilang, Bapak. Bu, ini kan saya, dari pertama, ya, kita ceritanya, ya, biar beres, ya. Hmm, bagaimana? Ini kan saya beli handphone di Indosat. Iya. Dengan paket yang 150 ribu kalau nggak salah, ya. Selama 1 tahun atau 2 tahun, itu. Oke, kontraknya, Bapak, berapa tahun dulu kemarin? 1 tahun kalau nggak salah, ya. Oke, coba saya ajak dulu, Bapak, untuk nomernya tadi. Ini, Bapak Ronald, kartunya pasca bayar. Baik, Bapak, ini kita verifikasi data dulu, kartu, Bapak. Ini kontraknya 2 tahun ini, Bapak. Iya, 2 tahun. Itu verifikasi data dulu. Dulu nama saat registrasinya, atas nama siapa dulu, ini, Pak? Rona Abraham. Rona Abraham, oke, baik. Kemudian untuk alamat agihannya, Bapak Ronald ditujukan kemana, ini? Marga Yu, Kencana, F119, Bandung. Oke, dan tunggu sebentar. Saya ajak dulu, Bapak tadi, untuk Marga Hayu. Kencana. Kencana, ya. Oke, Marga Hayu, Kencana, F1, nomor 19, Bandung tadi, ya, Pak, ya? Iya. Oke, ya, baik. Boleh dijelaskan kembali, Bapak? Bagaimana? Tiap bulan juga kan itu masuk pulsanya. Betul. Betul. Nanti masuknya di tanggal, oh, itu ya, Pak, ya, 9, ya, Pak, ya. Jadi, setiap tanggal 9 pasti nanti dia akan masuk, Bapak. Itu kan saya auto, auto biasanya, kan? Auto pembelian paket itu auto, loh. Dan saya udah ada 60 giga paketnya. Sisanya, rollover datanya ada 60 giga, loh, itu. 60 giga, kalau Pak... Ilang semua itu. Iya, itu kalau udah terhenti tidak bisa dikembalikan, Bapak, mohon maaf. Iya, itu oke lah. Anggap hilang. Anggap saya siap memakai Indosat, oke? Oke, biarin hilang. Tapi, saya ini, saya pengen internet, saya mau pakai, loh, sekarang. Dan nggak bisa. Gimana ini? Oke, baik, saya jelaskan. Tidak bisa, karena Bapak posisinya di sini untuk internetannya tidak ada sama sekali. Bapak paketan internetannya, ya, dari saat registrasi itu paketan terhenti sejak 10 Juli, Bapak. Makanya Bapak tidak bisa ases data. Saya nggak mau tahu, Bu. Saya ini, ya, udah pakai data auto ini, ya. Udah ada 3 bulan, dan nggak ada masalah. Dan sekarang ada masalah. Itu, satu, ya. Saya nggak mau tahu, itu pokoknya auto. Itu harusnya auto renewal. Tiap bulan rollover data itu. Oke, anggap sial 60 giga, saya nggak hilang lah, biarin. Tapi, saya mau pakai internet, sekarang nggak bisa. Intinya itu. Oke, ini tidak bisa, Kak Nam, Bapak tidak mau pakai internet. Saya, nggak usah diulang-ulang lah. Ini tagihan saya tahu-tahu jadi Rp200.199.868. Itu bukan kesalahan saya, loh. Padahal auto renewal, gitu. Intinya saya mau, ini tagihan di nolkan, terus di daftarkan paket lagi. Intinya itu aja jawabannya. Yang saya tunggu itu. Ya, jadinya seperti itu saya jawab, ya, Pak. Ya, jadi gini, paketan, kalau sudah terhenti, dia tidak bisa perpanjangan otomatis. Dan kemudian, limit yang Bapak dapatkan itu tadi, kemarin di tanggal 9 itu tadi, kenapa kok tidak bisa, kenapa kok tidak bisa registrasi lagi? Karena limit Bapak sudah habis. Nah, yang limit tagihan yang Bapak kira tadi Rp200 sekian, itu bukan tagihan, tapi dalam bentuk pemakaian berjalan. Jadi, saya tarahkan... Saya, selama 3 bulan ini, auto renewal-nya nggak ada masalah, dan baru ada masalah itu sekarang. Intinya itu, Bu. Kok nggak ngerti-ngerti, ya? Ya, saya tarah, Bapak. Jadi, gini saya jelaskannya, paketan internet, atau build date, atau pulsa yang Bapak dapatkan tiap bulannya itu tadi, itu tidak sesuai, Bapak. Jadi, gini, paketan limit yang Bapak dapatkan tiap bulannya itu setiap tanggal 8, dia pasti akan masuk. Tanggal, ya, tanggal 9, mohon maaf. Tapi, kalau paket internet, dia usianya hanya 30 hari saja. Jadi, bisa maju ataupun mundur untuk masa aktif paket internetnya. Contohnya, misal bulan Juli kan ada 31 hari. Jika Bapak registrasi di tanggal 12 Juli, maka nanti dia akan berangkirnya di tanggal 11 Agustus. Jadi, akan mundur, gitu. Akan maju, gitu. Bu, udah, udah, itu saya nggak penting lah. Yang penting, Pak, gini, ini saya, tagihan saya, pengen dinolin, dan Ibu pasangin lagi, pokoknya, ke yang auto-renewal itu, yang itu, rollover data. Mohon maaf, kita tidak bisa bantu untuk auto-renewal itu tadi. Jadi, nah, kalau misalnya Bapak mau, ya, paketan Bapak, nanti akan nggak saya ganti. Dari sini, saya bantu, teribuakal laporan. Tapi, dengan paket internet, yang stand-alone, yang 2 GB pada kota malamnya, jika Bapak berkenan. Nah, kalau untuk dengan dari 60 juta tadi, nanti Bapak benefit yang Bapak dapatkan, jadi 2 GB kota utamanya, 10 GB kota malamnya, sama kota aplikasi sehari-harinya 4 GB. Jika Bapak berkenan, saya bantu untuk menggantikan untuk kota tersebut. Bagaimana? Ini, Bu, jadi, tapi bisa langsung online sekarang, ya? Ya, belum bisa, Bapak. Akan yang namanya laporan butuh proses. Nanti kalau misalnya udah gratis, Bapak pasti akan menerima SMS notifikasinya. Enggak, ini gini aja, saya minta dikembalikan aja, pulsa saya ini jadi-jadi nol. Tidak, Bapak, kalau misalnya Bapak mau, kita ganti dalam bentuk paketan internet. Pas kabarnya tidak bisa diganti dalam bentuk pulsa, mohon maaf. Loh, saya nggak pakai, ini pulsanya tahu-tahu jadi 200 ribu, gimana sih? Tidak terpakai, karena kemarin Bapak terpotong karena retail. Kalau misalnya Bapak mau, ya saya ganti dengan paketan 2GB kota utamanya, kemudian 10GB untuk kota malamnya, ya Pak, ya? Kemudian untuk kota aplikasi sehari-harinya 4GB, itu tadi, jika Bapak berkenan. Saya bantu, dan untuk laporan saya membutuhkan proses, membutuhkan waktu minimal, 1x24 jam, dan langsungannya 3x24 jam. Terus, kalau ini yang pulsa yang kelebihan pemakaiannya, ini gimana? Itu nanti kalau udah tanggal 9, akan kereset kembali. Jadi nol lagi? Iya, jadi nol lagi. Dan nggak akan ditagihkan ke saya? Bukan, itu tidak tagihan Bapak, itu hanya dalam bentuk pemakaian berjalan saja, itu bukan tagihan. Bukan, nanti saya... Itu nanti setiap tanggal 9, akan kereset kembali, Bapak. Jadi... Kalau misalnya Bapak tidak ingin ada tagihan yang masuk ke nomor pasca bayarnya, berarti limit yang Bapak dapatkan tiap bulan 150 ribu, itu tadi disisakan saja 15 ribu rupiah. Karena itu belum termasuk PPS 10%, gitu. Yaudah deh, itu... Kalau udah cukup jalan, saya akhiri panggilannya, selamat pagi, susah selalu untuk... Hei, belum beres, ya ampun.